Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersambungan BKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus. Lalu bagaimanakah bentuk persiapan yang harus dilakukan? Kita telah terhubung dengan Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG hari Tirto Jatmiko melalui sambungan Skype. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Pak Hari. Pak Hari, kekeringan akan terjadi pada periode bulan apa untuk wilayah dan sebagian besar wilayah di Indonesia, Pak? Terima kasih. Untuk kekeringan, terutama kekeringan meteorologis, di bulan Juli itu bisa teridentifikasi di beberapa sejumlah wilayah, yaitu mulai dari Jawa Timur, Bali, dan Nisa Penara. Saat ini di awal Agustus, perkembangannya menunjukkan sejumlah daerah terindikasi keserianan meteorologis yang mulai meluas. Meluas dalam artian yang terdikasinya Jawa Timur dan sebagian sejumlah Jawa Tengah. Saat ini diindikasikan tidak ke wilayah Jawa Tengah dan beberapa tempat di Jawa Barat. Jadi kalau dimulai dari wilayah Jawa Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, BIE, Bali, Nisa Penara. Dengan tingkat klasifikasinya yang berbeda-beda. Yang untuk awas, kekeringan meteorologis yang awas itu level tertinggi di mana tidak pernah hujan lebih dari 60 hari. Dan diprediksikan selama 20 hari ke depan, itu potensi hujannya relatif sangat kecil, sehingga kekeringan meteorologisnya tingkatnya awas. Yaitu di wilayah Nisa Tengah Timur, terutama di wilayah Simba, Simba Timur, terus di wilayah Kupang, terus di wilayah Sumbawa, terus untuk ke wilayah di Nisa Tengah Barat juga ada, teridentifikasi dan di wilayah DIJ, jatah sementara teridentifikasi jika jenisnya. Sementara daerah-daerah yang lain itu siaga, siaga itu dimonitoring dari hari tanpa hujan, jika jenisnya itu antara 31 sampai 60 hari, dan diikuti prediksi peluang hujan yang kurang dari 20, dengan peluangnya di atas 70 persen. Dan prediksi ini kami bisa identifikasi bahwa peluangnya bahkan lebih dari 80 persen. Seperti itu, Mas Yaduk. Ya, Pak Hari, kalau dibandingkan dengan musim kemarau tahun lalu, bagaimana perbandingannya dengan musim kemarau tahun ini? Karena kalau kita lihat berbagai macam warning dari FAO misalnya, karena Indonesia katanya akan mengalami kekeringan dan juga ini akan berhubungan juga dengan pangan nanti ke depannya. Apakah kemudian ini kemarauannya akan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Kalau kita berbandingkan dengan tahun yang lalu, tahun yang lalu awal musim kemarauannya itu maju. Sehingga di bilansi ini tidak ada kekeringan meteorologis. Kalau tahun ini, di awal musim kemarauannya, awal musim kemarauannya relatif normal. Dan pada periode musim kemarau, itu masih ada potensi hujan. Itu yang membedakan di tahun 2019 dengan 2020. Terus, kalau kita percaya perkembangan musimnya, di tahun yang lalu, di bulan yang sama, itu tahun yang lalu tujeng 88 persen wilayah Indonesia memasuki kemarau di bulan Juli. Sementara tahun ini, baru sekitar 69 persen. Ini mengindikasikan berbeda. Jadi tiap tahun polanya akan berbeda. Dan berjaga-jaga monitoring hari tanpa hujan, tahun lalu dengan tahun ini, tahun lalu di bulan yang sama, di bulan Juli, itu sampai dengan riau, itu kering. Saat ini di wilayah, di jumlah wilayah di Sumatera, masih relatif ada potensi hujan. Kalau yang tahu nih, potensi keringnya itu baru di wilayah Jawa, Bali dan Indonesia Tenggara. Itu yang membedakan. Baik. Pak Hari Tirto Jadmiko dari BMKG, terima kasih telah memberikan ulasan dan juga prediksi untuk cuaca dan juga potensi kemarau di Indonesia telah bergabung juga bersama kami di Metro Siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!